kemarin sudah kita sekarang ini saudara MFA sudah kita lakukan penahanan kita masih pendalami saya sudah sampaikan sejak kemarin yang kita ketahui bersama adanya viral di media sosial yang diawani dari adanya kecelakaan melalui tas pada saat itu kemarin saya sampaikan bahwa kita akan kembangkan dari mana senjata air gun dan airsoft gun karena pada saat kita lakukan pekeledahan di kediamannya kita temukan satu senjata air gun jadi sudah dua yang memang dipegang oleh bersangkutan yang kita ketahui kartunya pun tidak sah karena memang perbatik sudah kita dapat pendalaman dan pemeriksaan tidak mengakui bahwa itu sudah dikeluarkan oleh perbatik itu dikeluarkan oleh salah satu apa itu juga sudah dipegukan oleh perbatik karena banyak kesalahan sejak tahun 2019 yang lalu sehingga kita kenakan di posal di undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 nah kemudian kita kembangkan lagi dari mana mendapat atau membeli senjatanya tersebut ya kemarin kita lakukan pekeledahan hasil pengembangan satu orang sekarang kita lakukan sebagai tersangka dan sudah kita dapat penahanan inisialnya adalah AM alias S jadi pengembangan dari saudara MFA bahwa memang dia membeli dari saudara AM alias S nah sekarang ini AM alias S sudah kita dapat penahanan ya kita masih mendalami lagi karena kita harus betul-betul memang berupaya semaksimalmu kita bukukkan peredaran daripada airgan ataupun airsofkan yang memang kita lihat tahu ini ada beberapa banyak peredaran di masyarakat makanya juga hembauan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang masih memegang sejak airgan yang tidak ada izin sebaiknya menyerahkan ke kepolisian ya karena kan ada ketentuan penggunaan ada dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2018 setelah penggunaan airgan airsofkan yang memang untuk olahraga ya kalau tidak memiliki izin atau memiliki surat-surat sebaiknya diserahkan akan ada pertimbangan kegagakan dari pihak kepolisian akan melakukan ya ada kebijakan yang tidak kita berikan kepada orang-orang yang memang masih pemegang senjata tersebut nah ini ini langsung ketemu langsung karena online tidak ada yang nganter nanti pas Adi yang nganter lagi makanya masih kita dalami ini masih panjang lagi mungkin apakah ada tersangka lain atau yang lain ini masih kita dalami lagi tersangka AM itu penjual airsofkan ya Pak ya sampai dengan saat ini iya dan sudah kita sementara harus dilakukan pemeriksaan tapi sudah kita tetapkan seperti tersangka dan sudah kita terpenangan pasalnya Pak sama ya pasalnya sama di nomor 12 nomor 51 nanti kalau nanya saya nanya yang saya tahu ya motif sementara yang dia sampaikan pada saat kejadian ya karena ramainya orang pada saat itu itu pengakuan dia dan ada yang mengukul kap mobilnya itu pengakuan dia kemudian rasa takutnya itu kemudian dia mengeluarkan senjata tersebut tapi kami masih menjalani terus ya karena memang juga pada saat itu hasil keterang saksi saya disampaikan kemarin dia sempat pergi dan kembali lagi untuk menolong korban itu keterang saksi yang kita dapat di PKP memang dia sempat pergi tapi benar balik untuk melihat korban dan sempat ngobrol sama korban terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati